Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded.id Kita munculin di sini ya Dari Terumi kami sama 3 Next tip jadi admin sosmed Kan sekarang banyak banget loongannya Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Bukan tips sih, tapi lebih ke skill ya Jadi kemampuan apa yang dibutuhkan khususnya buat kamu di sini Yang ingin jadi admin sosmed Tapi sebelum masuk ke sana Kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini kita akan membahas 4 skill penting buat jadi admin sosmed Jadi buat teman-teman di sini yang ingin jadi admin sosmed Dan teman-teman bingung admin sosmed itu harus menguasai kemampuan atau skill apa aja Kita akan beberkan di video kali ini Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Agar lebih enak jelasinnya Jadi skill apa aja sih yang dibutuhkan Yang pertama, ini tergantung ya teman-teman admin sosmednya itu di bagian apa Kan admin sosmed masih luas ya Tapi kalau misalkan saya asumsikan ya Teman-teman di sini benar-benar handle sosmed Management sosmednya Dalam arti banyak hal yang di handle Atau banyak hal yang harus teman-teman tangani Skill yang pertama yang teman-teman harus kuasai adalah copywriting dan storytelling Walaupun memang ini biasanya skill yang lebih dibutuhkan buat content creator sih Jadi biasanya kan dibagi-bagi ya Ada yang kayak software specialist Ada yang kayak design grafis Ada yang kayak video editor Ada yang fotografernya Ada content creatornya Ada content creator itu biasanya juga Dia juga merangkap sama copywriter sama script writer ya Jadi Tapi saya asumsikan dulu Kalau teman-teman harus menguasai semuanya Nggak ada tim itu Skill yang teman-teman harus butuhkan Pertama kali adalah copywriting dan storytelling Ya kenapa? Karena copywriting dan storytelling adalah skill yang teman-teman cipunya Jadi gampangnya kalau copywriting adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain lewat sebuah tulisan Sedangkan kalau storytelling adalah kemampuan untuk bercerita Yang mana sekarang dipakai untuk hal-hal yang bersifat komersial Atau membuat konten di media sosial Sebagai contoh perbedaannya kalau teman-teman bingung ya Simpelnya seperti ini Kalau copywriting kayak gini Tahun 2024 kamu belum bisa copywriting Siap-siap ketinggalan zaman Itu adalah copywriting Jadi teks-teks yang sifatnya persuasif Atau menggerakkan orang untuk melakukan dengkannya tertentu Sementara kalau storytelling itu yang lebih bercerita Contohnya kayak gini Coba aku udah menguasai skill ini dari dulu Pasti mungkin sekarang penghasilanku udah jutaan sampai puluhan juta Itu storytelling Jadi kan teman-teman kelihatan bedanya Kayak konteksnya sama Kita yang sama-sama ini menyampaikan pentingnya skill ini Tapi cara kita menyampaikannya berbeda Kalau cara yang pertama itu dari teks persuasifnya Cara yang kedua langsung dari ceritanya Teman-teman ya Kayak lebih bercerita nyampeinya Itu perbedaannya antara dua ini Oke Tapi ini skill yang teman-teman harus kuasai Dua adalah prompt engineering teman-teman Seperti yang teman-teman tahu Sekarang saat video dibuat ini tahun 2024 Dan sekarang itu udah eranya teman-teman harus menguasai AI Ya Karena dengan AI Teman-teman itu bisa lebih efektif teman-teman Dan lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu Khususnya buat teman-teman disini Yang ingin cari ide konten di media sosial Teman-teman ingin buat script Teman-teman ingin buat campaign-campaign untuk konten media sosial teman-teman Prom engineering itu wajib teman-teman kuasai Jadi prom engineering itu bahasa Indonesia adalah rekayasa prom Proses yang mana Anda memandu solusi kejelasan buatan generatif atau AI Untuk menghasilkan output yang diinginkan Sebagai contoh Biasanya teman-teman orang-orang Kalau buat Minta prom itu biasanya cuma kayak gini Buatkan saya copywriting produk WLAPIS Yang mana Kalau secara logika ya kita lihat Ya oke-oke aja sih Tapi Kalau teman-teman mau lebih spesifik Dan mau hasilnya lebih Bagus Teman-teman harus buat prom yang tentunya lebih spesifik juga Contohnya kayak gini Buatkan saya copywriting produk WLAPIS Yang rasanya autentik Dan nggak menggunakan pengawet Disesuaikan ya Dengan komunikasi yang mau kamu sampaikan untuk produk WLAPISnya Dengan target marketnya siapa Misalkan disini wanita berusia 25-35 tahun Gunakan formula AIDA Dan pastikan copywritingnya ini dituliskan di mana Misalkan contohnya iklan Facebook dan Instagram Dan pastikan hanya terdiri dari 4 paragraf aja Nah ini contoh prom yang lebih spesifik Karena prom yang lebih spesifik teman-teman Perintah yang lebih spesifik tentu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik Jadi itu pentingnya teman-teman untuk menguasai prom ini Dan buat prom itu kalau bisa sespesifik mungkin Karena itu akan memudahkan kamu Skill yang ketiga yang harus teman-teman kuasai Jelas adalah desain grafis dan video editing Jadi sebagai admin social media teman-teman Ada baiknya teman-teman juga menguasai skill ini Untuk jadi nilai tambah ya Buat klien teman-teman Dan kalau kita ngomongin tools teman-teman Untuk menguasai skill ini ada beberapa Ada banyak ya Tentu kayak Adobe Canva mungkin Atau Figma mungkin Atau kalau video editing Video editing banyak ya Ada CapCut Apalagi Premiere Pro Macam-macam tergantung teman-teman nyamannya apa ya Kalau saya Saya biasanya paling Canva sama CapCut ya Cuman saya jarang edit ya Oke itu teman-teman Jadi wajib teman-teman kuasai ya Dan kalau kita ngomongin tentang skill ini teman-teman Itu nggak hanya tentang tool set aja ya Jadi nggak hanya teman-teman tentang kuasai skillnya Tapi teman-teman juga harus belajar ini Kayak misalkan Apa ya Cara nentuin warna yang cocok mungkin Color palette gitu-gitu Itu teman-teman harus kuasai juga ya Terkait desain Oke Dan yang keempat Teman-teman juga harus menguasai social media marketing Paling gampangnya adalah Teman-teman harus bisa baca data social media teman-teman Kenapa ini penting? Karena sebagai admin social media Atau social media specialist Teman-teman menganalisa sebuah konten bagus atau nggak Itu kan berdasarkan data kan Jadi teman-teman harus menguasai nih Sebagai contoh Misalkan saya masuk ke layar laptop Layar handphone saya ya Yang mana kalau teman-teman buka Instagram Ini contoh misalkan Instagram Itu kan banyak data nih yang dikeluarkan ya Kayak misalkan kayak Apa itu reads gitu kan Impresi Terus kenapa Kalau misalkan followersnya nggak bertambah Itu cara ngitungnya gimana Unfollow terjadi itu cara ngitungnya gimana Atau kenapa unfollow terjadi Terus apa yang bisa dioptimalkan Dari data yang diberikan di social media ini Ini teman-teman harus bisa baca Karena kalau misalkan teman-teman nggak bisa baca Ya teman-teman akan kesulitan Untuk mengetahui Atau bisa menyampaikan Konten teman-teman dengan lebih baik Atau bisa lebih mengoptimalkan Akunnya Bukan dari segi followers Tapi juga dari segi conversion Atau pembelian Maka dari itu Untuk membaca teman-teman data seperti ini Terus melihat juga Apa yang bisa dioptimasi nih Di bio-nya Atau apa yang bisa dioptimasi Dari highlight-nya Apa yang bisa dioptimasi Dari cover-nya Konten mana nih yang winning Yang bisa kita ulangi Polanya berkali-kali Nah itu juga penting Jadi data-data seperti ini Teman-teman harus bisa baca Jadi itu teman-teman Beberapa skill dari saya Ada beberapa tips dari saya Semoga membantu ya Buat tadi yang ada pertanyaan Dari siapa tadi Saya lupa ya Dari ini ya Kak Terumi Semoga membantu Dan buat teman-teman lainnya Yang ingin jadi admin software Juga semoga membantu Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis pertanyaan kamu Di kolom komentar Pastikan juga Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu sudah dapatkan Informasi terbaru Seputar digital marketing Digital logi Dan digital automation Tentunya untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu saja teman-teman di video ini Sampai jumpa di video yang lain